Tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan lolos ke babak kedua Swiss Open 2024. Pebulu tangkis 18 tahun itu mengalahkan Kanta Suniyama 2 game langsung. Alwi Farhan menantang punggulan ke-6 Kanta Suniyama pada babak pertama Swiss Open 2024 di ST Jakob Saleh, Rabu, 20 Maret 2024. Malam waktu Indonesia Barat, Alwi mengandaskan lawannya peringkat 18 dunia itu 21, 14 dan 21, 12 dalam waktu 34 menit. Alwi langsung mengambil inisiatif di game pertama dan melejit dengan 5 poin beruntun di awal. Pebulu tangkis kelahiran Solo ini tampil stabil dan menjaga keunggulan saat interval, 11-6. Jarak itu dipertahankan Alwi. Di kedudukan 18-14, ia merebut 3 poin beruntun untuk merebut game pertama. Kanta merebut poin pertama pada game kedua. Namun Alwi menempel dan membalikkan kedudukan 5-2, lantas memperlebar selisih jadi 10, 4 lewat 4 poin beruntun. Alwi tak membiarkan Kanta mendapatkan momentum. Ia terus mengontrol permainan hingga berhasil memastikan kemenangan. Dengan kemenangan ini, Alwi lolos ke babak kedua Swiss Open 2024. Pebulu tangkis peringkat 59 dunia itu selanjutnya akan melawan tunggal putra Denmark Magnus Johannesson. So selanjutnya akan melawan seniors, simplemente menangal berhasil membuat pembuatan wanting pertama kali. So selanjutnya akan datang kemudian sepsu latihan menangral masa lemak kan oldu. meraih terkarih. Terima kasih.